Halo guys, jadi aku habis dari McDonald's di Australia, tepatnya di Sydney. Dan yang berbeda dari McDonald's di Australia sama McDonald's di negara lain atau mungkin di Indonesia itu adalah kalau di McDonald's Australia itu mereka ada sediain mesin, jadi kalian bisa order dan bayar dari mesin itu. Nah aku kemarin ada buat video tentang Cashier Chef Checkout sejenis kayak gini juga, jadi kalian bisa jadi cashier sendiri, kalian bisa bayar sendiri. Linknya bakal aku taruh di atas ini, kalau kalian belum liat videonya kalian cek ya. Dan kalau kalian pakai mesin ini kalian itu bisa atur ingredientsnya sendiri, jadi misalnya kalian mau sausnya ekstra atau kalian nggak mau pakai onion, atau kalian mau tambahin bacon, dan lain-lain, kalian bisa langsung adjust di mesin itu. Dan kalian bisa bayar pakai kartu kredit, ataupun kalian bisa bayar cash di cashier. Nanti bonnya bakal keluar, kalian bisa ambil order kalian di cashiernya langsung. Dan yang perlu kalian tahu atau kalian udah tahu, kalau makanan fast food di Australia itu lebih murah daripada makanan-makanan yang lain. Dan highlight di video kali ini adalah aku mau kasih liat ke kalian tentang makanan dan minuman seharga 1 dolar, 2 dolar, dan 3 dolar yang bisa kalian dapetin di McDonald's Australia. Nyaris nggak mungkin kalian bisa temuin makanan seharga 2 dolar atau 3 dolar di luar makanan fast food atau di luar McDonald's. Jarang banget. Makanya kalau kalian mau save money, ya makan McDonald's. Mungkin kalau kalian lagi akhir bulan nggak punya duit, bisa makan McDonald's. Tapi jangan sering-sering cerna fast food nggak bagus. Dan seharga 1 dolar yang aku temuin adalah minuman ini. Jadi di Australia itu banyak banget minuman frozen, dan ini adalah Santa Frozen sama lemon dan bitter sesuatu. Dan dia kayak gini. Karena aku suka frozen things, jadi ini mungkin bakal cocok buat selera aku. Ini enak banget sih menurut aku, enak banget, enak banget. Ini enak banget sih. Rasanya emang kayak Fanta, terus dicampur lemon gitu, seger-seger gitu. Dan cuma 1 dolar guys, 1 dolar. Herannya lagi, kalau minuman ini harga small, medium, sama large size-nya itu sama. Jadi kalau kalian orang Indonesia, kalian pasti bakal pilih yang large kan. Dan selanjutnya, aku belum makan siang, jadi aku pelaperan banget. Dan aku pengen kasih tau ke kalian, sebanyak mungkin makanan murah yang bisa aku temuin. Jadi aku pesen 3 burger. Nggak tau aku bisa habisin atau enggak. Jadi barusan ada orang tanya opera house ke aku, tapi aku juga turis. Aku nggak tau dimana opera house. So, masuk ke makanan. Ini adalah hamburger, mamanya. Dan dia cuma 2 dolar 65 cent. Tipis banget, tipis banget. Dan basically, dalemnya cuma beef. Dan sedikit saus. Beneran nggak ada yang lain. Oh, ada pickles. Sedikit. Dan ini beneran cuma gini doang. Ternyata, ping, nggak ada isinya. Tapi enak juga kok, atau karena aku lagi lapet. Mungkin kalau kalian nggak suka cheese, kalian bisa pilih yang ini. Karena dia emang cuma beef doang di dalamnya. Yang selanjutnya adalah McDouble. Ini harganya 3 dolar. Yes, aku melihat cheese. 3 dolar. Dan dia isinya 2 lapis daging. Sama cheese. Dan ada pickles juga. Kalau daging, rasanya enakan yang 2 dolar tadi. Dagingnya kayak lebih lembut gitu. Cuman ini karena dia ada cheese-nya. Karena aku suka cheese, jadi ini enak semua. Jadi kalau kalian penyuka daging, mau yang dagingnya lebih banyak. Terus kalian suka cheese, ya kalian bisa pilih yang 3 dolar ini. Dan yang ketiga, aku nggak tau namanya apa. Cuman disini tulisannya special something. Kalau kalian nggak suka beef, atau kalian nggak makan beef, kalian bisa pilih chicken. Dan ini cuma 3 dolar 50 cent. Dan dia basically isinya itu chicken. Sama ada mayonnaise sedikit. Dan ada cheese-nya juga. Oh, namanya chicken and cheese. Oke sih, tapi personally aku lebih suka yang beef. Terus kalian juga bisa lihat, banyak banget orang-orang yang pakai mesinnya. Jadi mereka itu bawa-bawa kertas nota yang keluar dari mesinnya itu. Jadi mereka udah nggak ngantri lagi ke kasirnya terus order. Tapi banyak banget dari mereka yang langsung ke mesinnya terus pesan. Dan ada juga yang pakai aplikasi di HP. Jadi McDonald's di Australia ini ada aplikasinya. Terus kalian bisa pre-order dari aplikasi tersebut. Oke guys, sampai disini dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye! Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus video-video selanjutnya.